Bahkan beliau sampai bersengaja meninggalkan istri-istrinya Demi konsentrasi dalam ibadah Dan juga alasan beliau semangat ibadah Kala itu yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar Ada hadis yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqolani dalam Bulugul Marumnya Yaitu Ana'i Shataru Diyalwa'an Haqalat Dari Aisyah R.A. ia berkata Rasulullah S.A.W. biasa ketika beliau masuki 10 Ramadan terakhir Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadahnya Dengan meninggalkan istri-istrinya Dan menghidupkan malam-malam tersebut Dengan ibadah Dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah Dan Rasulullah S.A.W. juga bersabda Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari melakukan solat malam Lalu ia membangunkan istrinya Jika istrinya enggan Maka ia memerciki air pada wajahnya Dan semoga Allah Juga merahmati seorang wanita yang di malam hari melakukan solat malam Lalu ia membangunkan suaminya Jika suaminya enggan Maka istrinya pun memerciki air pada wajahnya Dari Sufyan As-Sawri Ia berkata Aku sangat suka pada diriku Jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah Lalu membangunkan keluarga untuk solat jika mereka mampu Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita Untuk menghidupkan hari-hari terakhir bulan Ramadan Dengan ibadah dan solat malam Ayuhal ikhwah Rasulullah S.A.W. menggabungkan Malam-malamnya antara solat dan juga tidur Adapun Di 10 hari terakhir Beliau mengencangkan ikat pinggangnya Menghidupkan malamnya Dan membangunkan keluarganya Saat 10 hari terakhir Beliau memutus kontak beliau dengan dunia Dan juga manusia Lalu beliau habiskan untuk beribadah Yaitu beliau isi dengan itikaf di masjid Pada 10 hari terakhir Ramadan Ini terdapat malam yang sangat mulia Yaitu malam Laylatul Qadar Sebuah malam yang disebutkan dalam Al-Quran Sesungguhnya Kami menurunkannya Pada suatu malam yang diberkahi Dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu Dijelaskan Segala urusan yang penuh hikmah Allah Azzawajalla Sifati malam ini dengan malam penuh keberkahan Dan kebaikan Karena begitu banyak Kedua hal tersebut di malam itu Dan di malam tersebut Ditetapkan dan dirinci takdir yang ada di lahul mahfuz Kecatatan para malaikat Dan ditetapkanlah apa yang terjadi pada tahun depan Berupa pembagian rezeki Ajal Dan perbuatan hamba Dan Allah SWT berfirman Pada surat Al-Qadar Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu Lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu Turun malaikat Dan malaikat Jibril Dengan izin Allah Untuk mengatur segala urusan Dan malam itu Penuh kesejahteraan Sampai terbit fajar Surat ini Menjelaskan bahwa Al-Quran itu Diturunkan pada malam Laylatul Qadar Ke langit dunia Kebaitul Izzah Kemudian Diturunkan secara bertahap Selama 23 tahun Dari 355 hari Dalam tahun hijriah Allah pilih satu hari Yaitu Laylatul Qadar Untuk turunnya Al-Quran Ini menunjukkan Kemuliaan malam tersebut Dan Allah SWT berfirman Wa ma'adaro kama Laylatul Qadar Dan tahukah kamu Apakah malam Laylatul Qadar itu Pertanyaan ini Bukan bermaksud Meminta jawaban Tetapi Bermaksud Attafhim Memuliakan Malam tersebut Malam kemuliaan itu Lebih baik dari Seribu bulan Pada malam tersebut Amalan soleh Dilipat gandakan Seperti Beramal lebih baik Dari seribu bulan Seribu bulan Setara dengan 83 tahun Dan 4 bulan Menurut perhitungan Hijriah Dan amal Hanya dikerjakan Beberapa saat Tapi hasilnya Lebih baik Dari seribu bulan Bentuk Keberkahan lainnya Adalah Berbondong-bondongnya Malaikat memadati bumi Tidak hanya Malaikat biasa Tetapi Pemimpin para malaikat Yaitu Malaikat Jibril Alayhi Salam Pun turun Pada malam itu Turun Malaikat-malaikat Dan Malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur Segala urusan Para malaikat Turun ke bumi Melihat Keadaan orang-orang Yang beriman Mereka yang mengucapkan salam Kepada mereka Yang berdiri Mengerjakan Salat Mereka turun ke bumi Atas perintah Allah Agar melihat Bagaimana Ibadah hamba-hambanya Dan di malam ini Allah hendak menunjukkan Kepada Para malaikat Hamba-hambanya tersebut Dia banggakan Di hadapan para malaikat Penduduk langit Para malaikat pun Mendoakan mereka Dan keadaan ini Berlangsung Hingga terbit fajar Salamun iya Hatta matla'il fajar Malam itu Penuh kesejahteraan Sampai Terbit fajar Dan Malam Malatul Qadar Ada di 10 hari terakhir Ramadan Dan lebih besar Kemungkinannya Pada hari-hari ganjir Lalu Amalan apa Yang paling utama Nabi SAW menyebutkan Amalan yang paling utama Adalah Salat Sebagaimana Nabi SAW Memenuhi waktu Malam-malam ini Dengan salat Boleh Boleh seseorang Salat di awal malam Kemudian Melanjutkan Di akhir malam Dan boleh Salat setelah Witir Namun Jangan kerjakan Dua kali witir Dalam satu malam Dan apabila Hamba-hambaku bertanya Kepadamu Tentang aku Maka jawablah Bahwasannya aku sangat dekat Aku mengabulkan permohonan Orang yang berdoa Apabila ia memohon Kepadaku Maka Hendaklah mereka itu Memenuhi segala perintaku Dan Hendaklah mereka Beriman Kepadaku Agar mereka selalu Berada dalam kebenaran Dan Ulan Ramadan Saja Sudah menjadi waktu Yang mustajab Bagaimana Sekiranya kita gabungkan Banyak kesempatan Mustajab ini Seperti Bisa sujud Di sepertiga malam terakhir Amalan lainnya Yang utama Kita lakukan Di sepuluh hari Sepuluh hari terakhir Adalah Umrah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Faizakana Ramadanu Iqtamiri Fihi Fa'inna Umrah Fi Ramadan Hajjatun Jika Ramadan Tiba Berumrah Saat itu Karena Umrah Ramadan Senilai dengan Haji Amalan lainnya Adalah Memperbanyak Membaca Al-Quran Allah menyebutkan Amalan-amalan Agung Dan utama Dan secara khusus Allah sebutkan Membaca Al-Quran Di antara Amalan-amalan tersebut Sesungguhnya Orang-orang Yang selalu Membaca Kitab Allah Dan Mendirikan Solat Dan Menafkakan Sebagian Dari Rezekinya Yang kami Anugerahkan Kepada Mereka Dengan Diam-diam Dan Terang-terangan Mereka itu Mengharapkan Perniagaan Yang tidak akan Merugi Dan Tidak layak Bagi seorang Muslim Yang menemui Ramadan Dan Ramadan Usia ia Dalam keadaan Tidak menghatamkan Al-Quran Amalan lainnya Adalah Memperbanyak Zikir Di antaranya Tasbih Mengucapkan Subhanallah Dan Allah Bersiak Pilih Ibadah ini Sebagai Ibadah Seluruh Mahluk Demikian Juga Firmannya Alam Taro Anna Allaha Yusab Bihulahu Maafis Samawati Wal Ardi Watayru Soffatin Kullun Koda Alima Salatahu Watasbihahu Wa Ulahu Alimun Bima Yaf'alun Dan Tidaklah Kamu Tahu Bahwasannya Allah Kepadanya Bertasbih Apa Yang ada Di langit Dan Di bumi Dan Juga Burung Dengan Mengembangkan Sayapnya Masing-masing Telah Mengetahui Cara Sumbahyang Dan Tasbihnya Dan Allah Maha Mengetahui Apa yang Mereka Kerjakan Allah Ta'ala Pilih Zikir Ini Untuk Semua Makhluknya Menunjukkan Keutamaannya Namun Kita Juga Hendaknya Memperbanyak Zikir-Zikir Yang Lain Seperti Tahmid Tahlil Haukola Dan Juga Memperbanyak Salawat Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Man Salla Alayya Salatan Wahidatan Sallallahu Alayhi Ashran Barang siapa yang mengucapkan Salawat Kepadaku Satu kali Maka Allah Mengucapkan Salawat Kepadanya Sepuluh kali Dan Apa makna Allah Bersalawat Kepada orang tersebut Dengan Sepuluh kali Salawat Maknanya Allah Mengujinya Dengan Sepuluh kali Pujian Di hadapan Para malaikat Di langit Dan dalam Hadis lain Kutu Aja'alulaka Salatikullaha Kola Izan Tukfa Hammaka Wayukfarulaka Zan Buka Saya berkata Akan saya tunjukkan Salawatku Kepadamu Pada semua Waktu Beliau Menjawab Kalau begitu Maka Maka akan Dicukupkan Semua Kinginanmu Dan Dosamu Akan Diampuni Artinya Salawat Ini Bisa Memenuhi Keinginan Dan Mengampuni Dosa-dosa Dan Masih banyak Amalan Soleh yang lain Yang bisa kita Lakukan Di waktu-waktu ini Kesempatan ini Adalah Kesempatan Emas Kesempatan Kita Untuk Berniaga Kepada Allah Perniagaan Yang tidak Akan Merugi Oleh karena Itu Mari kita Lipat-gandakan Semangat kita Untuk Memanfaatkan Kesempatan Ini Semoga Allah Ta'ala Memberikan Taufik kepada kita semua Wassalamualaikum Wassalamualaikum Waalihi Wasobihi Ajma'in Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wadubilahi Syukran Wajazakum Wakhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati